Ya pemirsa puas jalan-jalan sekarang saatnya kita makan-makan. Kuliner Madura selain gulai dan sate ternyata warga Madura yang tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki menu kuliner yang wajib ada saat lebaran ketupat. Topak ladeh namanya. Merupakan kuliner dengan cita rasa kuah bumbu yang kental sehingga selalu menjadi primadona di momen tujuh hari setelah lebaran. Dan berikut informasinya. Hmm, ini dia kuliner khas warga Bangkalan yang biasa disajikan saat berkumpul bersama keluarga seperti halnya ketika lebaran ketupat. Kuliner topak ladeh yang bercita rasa gurih dan kuah kental memerlukan bahan-bahan rempah seperti lombok atau capek besar, jahe, merica, jinten, kunyit, ketumbar lengkuas, bawang merah, bawang putih hingga santan kelapa. Selain itu, yang harus ada di dalam isian kuah kental adalah daging sapi, usus sapi, dan daging babak, serta telur sebagai bahan utamanya. Segala macam bumbu rempah tadi yang sudah disiapkan, kemudian dihaluskan, lalu digoreng menjadi adonan. Oh iya, jangan lupa telur ayamnya. Bisa direbus atau digoreng ya, sesuai dengan selera. Adonan bumbu yang sudah disiapkan tadi dicampur ke dalam air santan, lalu masukkan semua bahan utama tadi, termasuk telur ke dalam kuah topak ladeh, dan masak hingga matang. Topak ladeh biasanya dimakan dengan ketupat atau lontong. Ada ini memang harus kebaran ketupat. Untuk masyarakat bangkalan, khasnya topak ladeh, misinya telur, daging, balung, terus ada babat, ada esok. Gimana pemirsa, Anda tertarik? Dan Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah loh, untuk disantap bersama keluarga. Dijamin, rasanya pasti menak tenang. Dari Pangkalan Madura, Taufik Syahrawi, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!